Jangan lupa SUBSCRIBE, LIKE, KOMEN dan SHARE... Mereka tepukin saya tanpa saya minta loh, tadi saya cuma gini-gini padahal, maksudnya gini-gini tuh, gatel-gatel gini aja. Di Salihara selama tujuh hari kebelakang kemarin itu ada satu acara yang namanya tujuh hari untuk kemenangan rakyat. Tujuh hari untuk kemenangan rakyat ya, dan banyak sekali pengisi acaranya ada pianis, ada vokalis, ada rapper-rapper. Nah salah satu yang mengisi acara ini, kemarin adik saya sempat datang ke Salihara, kalau saya gak bisa karena saya ada disini. Adik saya bilang, gila, gila dia kece banget, so exciting, bule adikku. So exciting, harusnya liatnya keren banget, keren banget. Langsung aku bilang, gila, gue gak bisa kesana, dia yang kesini. Oke, tapi sebelum saya panggilkan kamu saya berikutnya, saya mau kasih liat dulu siapa sih dia, namanya adalah Kill the DJ. Ini dia. Mohamad Marzuki, apa yang lebih dikenal dengan sebutan Juki ini dapat dikatakan sebagai inspirator bagi musisi hip-hop Indonesia. Di dunia hip-hop, Juki dikenal sebagai rapper dengan nama panggung Kill the DJ. Nama itu dipakainya sejak tahun 2001 lalu. Alasannya, ketika itu dia melihat sebagian kaum muda mendewakan rave party atau pesta semalam suntuk dengan elektronik musik yang dimainkan oleh para DJ. Rapper kelahiran Klaten 21 Februari 1975 ini dianggap mampu menghidupkan kembali mantra-mantra Jawa dalam setiap lirik lagu yang dinyanyikan. Karena banyak pesan moral yang bisa dibagikan kepada masyarakat di dalamnya. Pada tahun 2003, mendirikan Jogja Hip-Hop Foundation atau yang disebut juga sebagai Ruang Tanpa Tembok. Keunikan lirik dan kemampuan memadukan unsur tradisional dalam musiknya telah mengantarkan Jogja Hip-Hop Foundation terkonser ke beberapa kota di Amerika Serikat. Jogja Hip-Hop Foundation juga mendapatkan anugerah penghargaan Duta Negeri Ngayok, Yakarta, Hadi Ninkrat. Sebetulnya saya salah satu yang kesel banget dia menamakan diri dia Kill the DJ. Karena saya salah satu orang yang memang sering datang ke pesta semalam suntuk mendengarkan elektronik musik. Dan gara-gara dia aku jadi gak pernah ke rave party lagi. Kill the DJ! Muhammad Harid Zuki. Hai Zuki, apa kabar? Eh, kalau rapper tuh kan gini kan? Terus? Terus gini ending. Kirip gak? Bapak kamu gak gitu sih? Apa? Kamu datangnya gak kayak gitu-gitu jalannya? Gitu doang, pake bling-blingnya mana? Aku gak percaya nih kamu, kamu pake cool SD nih. Ini namanya Redefine Coolness. Oh ini Redefine Coolness? Oh lebih ke coolness ya, gak usah pake bling ya? Gak usah harus pake bling, kita membumikan hip-hop ke Indonesia gitu. Canggih banget, silahkan duduk, silahkan duduk. Aku tuh kecewa loh kamu kill the DJ, kill the DJ gitu. Tapi sekarang kalau kamu jalan-jalan, kamu gak bener-bener bete ngeliat DJ kan? Oh enggak. Enggak. Oh setiap manggung sebenernya aku selalu ditemani DJ. Bener, bisa rapor kan ada DJ-nya ya. Itu konsepnya sebenernya seperti apa ya, kita seperti membunuh idol gitu. Maksudnya udah bosan sama idol-idol-idol, terus ya saatnya kita menginspirasi diri kita sendiri dari apa yang kita miliki gitu. Bener sekali, menginspirasi dari diri sendiri dengan apa yang kita miliki ya. Jadi gak usah nyari-nyari keluar maksudnya gitu kan? Yang pasti waktu kemarin adekku nonton kamu di Salihara, dia dateng sama suaminya sama Sandi. Karena Sandi juga seneng banget dengerin musikmu. Aku pernah di mobilnya Sandi dengerin musikmu. Terus adek bilang, gila deh inspirational banget, inspirational banget. Oke, aku research. Kita cek twitternya. Coba kasih lihat ada profil di twitternya tulisannya begini. Boleh kasih lihat fotonya? Petani yang nyambi nge-rap. Bener? Bener. Dari Kleen? Iya. Petani dari Kleen? Petani, maksudnya gimana kamu petani? Ya memang saya kan tinggal di desa di Utara Candi Prambanan. Dan lingkungan saya, tetangga saya, petani semua. Juga saya punya sawah yang dikerjakan oleh pemuda-pemuda di desa. Oke. Seperti empowerment buat mereka untuk mengemari profesi bertani lagi. Suka bercocok tanam gitu ya? Tentu saja dengan pendekatan baru. Artinya kalau cara nanam ini bagaimana, terus cara membunuh hama ini bagaimana kita bisa googling. Jadi aku sediain internet di desa. Petani muda bisa googling, bisa cari segala informasi. Jadi ya ini cara bertani baru, pendekatan baru buat para pemuda di desa. Hebat banget. Hebat banget. Aku pernah baca kemarin kalau gak salah Ahok ya bicara di satu sosial media. Dia bilang, generasi muda itu jangan bisa cuman mengkritik aja. Harus juga bisa melakukan perubahan dengan bener-bener melakukan sesuatu. And that's what you're doing gitu loh, melakukan sesuatu. Berusaha semaksimal mungkin. Berusaha semaksimal mungkin. Bekerja gitu ya, do something gitu. Dan petani-petani muda itu diajarin nge-rap juga gak? Diajarin nge-rap enggak sih. Cuman biasanya. Jadi sambil bertani sambil nge-rap. Mereka biasanya, mereka kebanyakan hafal semua lagu-laguku. Pemuda-pemuda di desa aku dan. Oh mereka mengedolakan juga. Iya, dan mereka juga setiap saya manggung atau konser di Jogja dan sekitarnya. Biasanya mereka bermotor seperti rombongan geng motor sih. Terus ada puluhan motor untuk datang melihat apa ya pahlawan dari desanya. Wow hebat. Jadi, manggilnya mereka Kill the DJ atau Mas Juki, Mas Juki? Mas, Mas Juki. Oh Mas Juki. Iya. Mas Juki. Iya. Oke, manggilnya gitu ya. Oke, gak pake Kill the DJ ya. Cita-cita waktu kecil apa sih? Cita-cita waktu kecil apa ya? Ya seperti cita-cita standar lah, pengen jadi pilot. Tapi waktu... Sempat pengen jadi pilot. Tapi di SMP itu saya sudah tahu bahwa saya harus jadi seniman. Di SMP? Iya. Kenapa bisa bilang sudah harus jadi seniman? Saya senang membaca, saya senang menulis, saya senang menggambar, saya senang musik. Dan ketika melakukan itu seperti waktu berhenti dan udah lupa dengan yang lain. Pokoknya fokus dengan hal itu gitu. Jadi kalau misalnya senang pula masih berpikiran aduh habis ini harus dipanggil orang tua atau macem-macem. Kalau lagi gambar, aku gak peduli sama yang lain. Suka dimarahin gak sama orang tua? Karena berkali, Juki makan, Juki makan. Juki. Nakal banget aku waktu kecil ya, bener. Maksudnya kalau dipanggil-panggil lagi asik itu juga gak denger. Sering banget dimarahin. Gara-gara apa ya, lupa waktu karena asik dengan dunianya sendiri. Iya bener, tapi sekarang mereka bangga dong melihat dirimu yang bisa menginspirasi banyak orang muda juga. Seharusnya. Seharusnya, amin. Amin. Dan ini dari 2003, ada Jogja Hip Hop Foundation. Ini sekarang gimana kabarnya? Dari 2003 sekarang sudah 2014, pasti sudah banyak sekali yang dilakukan dan project apa dari situ? Banyak sekali memang, tapi itu perjalanan yang sebenarnya proses yang cukup panjang ya. Itu 10 tahun artinya. Dan di 5 tahun pertama itu kita gak bisa dapet duit dari situ. Karena pilihan yang unik kita ngerap pakai bahasa Jawa, musiknya Hip Hop dicampur gamelan. Jadi orang-orang juga agak susah gitu. Apalagi memahami lirik-lirik kita yang berbahasa Jawa, yang bersumber dari budi pekerti Jawa dan tradisi Jawa. Jadi agak susah, tapi ketika kemudian pada akhirnya kita harus menggambar sendiri petanya di tengah industri musik di Indonesia yang seperti ini. Kita gambar sendiri petanya. Kita bangun sendiri medianya. Dan ya tiba-tiba terus dapet undangan untuk konser di Amerika. Nah itu dia, iya. Kayak gitu. Itu hebat mereka suka nanya gak? Itu, what's that mean? What's what? Yo, what's up? What's that mean, yo? Itu yang paling asik dari publik di Amerika bahwa mereka gak peduli. Oh, gak nanya arti dari? Gak nanya. Mereka bukan tentang pemahaman, tapi bagaimana mereka bisa menikmati energi yang kita bawakan. Akhirnya teks itu kemudian menjadi musik sendiri. Jadi bahasa itu udah menjadi musik sendiri, bukan lagi arti-arti. Bukan lagi artinya, oke. Dan itu biasa aja sebenarnya. Orang Jakarta atau orang Indonesia juga banyak yang suka sih gurus tanpa tahu artinya itu apa. Dan mereka bisa singelong gitu. Iya, bisa menyanyikan atau humming atau apa. Oh, iya, iya, iya. Wow. Aku juga dikasih waktu itu kamu sudah pergi ke beberapa tempat di Amerika dan lain sebagainya. Itu cukup mengagumkan ya. Apa namanya, waktu kamu pertama kali disana gitu sempat ini gak sih? Groge atau apa? Atau udah pede aja? Bahagia yang pertama. Bahagia? Oh, penting ya. Itu bahagia itu. Iya, iya, iya. Di balik segala perjuangan kita harus bisa merayakan hal-hal kecil yang bisa kita nikmati. Benar-benar. Itu kan kesempatan naik haji ke kota kelahiran hip-hop kan? Oh, iya, benar. Kita diundang ke kota kelahiran hip-hop, manggung disana, ketemu dengan para legenda-legenda hip-hop yang kita kagumi. Iya, iya. Wow. Ini kesempatan yang luar biasa. Benar. Setelah lima tahun lebih berjuang, pada akhirnya di lima tahun terakhir ini menikmati hal-hal dari perjuangan itu. Ada hasilnya seperti itu ya. Aku tuh juga bisa loh, kalau misalnya kamu ke Amerika lagi, aku bisa nih nge-rapnya. Kalau kamu kasih aku nilai 1 sampai 10, berapa kalau aku sebagai rapper? Atau tadi lebay, gayanya gak usah gini-gini juga sebetulnya. Kalau lebih kalem bisa dapet nilai 7. Kalau terlalu berisik itu nilainya 3 sih. Tadi berisik. Ya udah deh aku gak nge-rapnya, dia aja ya. Yuki aja ya. Oke, kamu sekarang membawakan ini satu piece yang kemarin kamu membawain di selehara, bener gak sih? Betul. Apa judulnya? Negara dalam keadaan bahaya. Negara dalam keadaan bahaya, tapi semoga gak bahaya lagi ya ke depannya. Yuki terima kasih. Ini aku berikan mic-nya, aku melipir ke sebelah sana ya. Aku mau ngeliat kamu, daripada aku berisik disini. Monggo. Aku nanti ada parcel buat kamu disitu. Nah, itu dia parcelnya nanti. Coba aku kasih kesini dulu deh. Sini, 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 sini. Aku taruh di meja aja. Oke, jangan kemana-mana. Sekarang di Sarasehan ada Kill the DJ. Selamat malam semuanya. Ini lagu untuk mengingatkan para pemimpin kita semoga amanah dan selalu melayani rakyatnya. Negara dalam keadaan bahaya, penguasa lupa amanat rakyatnya. Tangannya. Menutup mata derita bangsanya. Asik. Berpiwi menangis, merinti dan berdoa. Jangan kaget ya. Jangan kaget ya. Terima kasih. Bahaya. Bahaya. Bahaya, bahaya. Negara dalam keadaan bahaya. Karena penguasa dan mafia bekerja sama demokrasi digadaikan dan tersandra. Di mimbar mengumbar janji. Di mimbar mengumbar janji. Janji bohong dan bohong lagi. Rakyat sudah lelah memaklumi. Mau dibawa ke mana negeri ini. Bahaya, bahaya. Negara dalam keadaan bahaya. Politisi tanpa moral, tanpa etika. Pamer kebusukan di media. Rakyat Hanabi Risa mengelus dada. Pakil miring di gedong rakyat. Bersatu padu dalam kongsi jahat. Musawarah mufakat untuk menipu rakyat. Lupa siapa yang memberi amanat. Negara dalam keadaan bahaya. Penguasa lupa amanat rakyatnya. Menutup mata derita bangsanya. Bertiwi menangis, merintih dan berdoa.